Tidak semua hal yang terjadi di bumi, bisa dijelaskan dengan menggunakan akal sehat. Contohnya adalah kejadian aneh di dunia berikut ini. Tahun 2020, merupakan masa yang sulit bagi banyak orang. Banyak sekali bencana yang terjadi, terkadang bahkan secara beruntun. Mulai dari gempa bumi dahsyat, kebakaran hutan, sampai pandemi. Semuanya membuat 2020 dicap sebagai tahun terburuk. Namun, setidaknya, bencana-bencana alam tadi memiliki teori nyata, yang menjelaskan tentang sebab dan jawaban dari masalah, lain kasusnya dengan kejadian aneh di dunia yang akan kamu tonton berikut ini. Ilmuwan terpintar pun mundur dan garuk-garuk kepala saat mendengar kisah-kisahnya. Seorang anak laki-laki bernama Landon Jones, berusia 13 tahun, menderita kelainan amat langka di dunia. Bocah yang berasal dari Iowa, Amerika Serikat ini terlahir dan menjalani masa kanak-kanak yang normal. Sampai pada suatu hari, tepatnya tanggal 14 Oktober tahun 2013, Landon pulang ke rumah dan mengeluh tentang rasa sakit pada dadanya. Kondisi tersebut berbarengan dengan rasa pusing yang tidak tertahankan. Panik, orang tua Landon segera membawa ia ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah menjalani beberapa tes, terbukti bahwa paru-paru Landon sudah terinfeksi bakteri jahat. Namun, para dokter tidak bisa mendeteksi jenis bakteri apa yang berdiam di dalam tubuh Landon. Parahnya lagi, setelah kejadian ini, Landon dikabarkan tidak mau makan. Bukan karena mual, tetapi karena rasa lapar ataupun haus yang tidak kunjung datang. Sampai sekarang, orang tua dan kerabat dekat Landon harus selalu mengingatkannya untuk makan 3 kali sehari. Kalau tidak, anak tersebut bisa tidak makan atau minum selama lebih dari 2 minggu. Pauline Picard adalah seorang gadis cilik yang tinggal di Brittany, Perancis, yang menghilang pada April tahun 1922. Kisah menghilangnya Pauline Picard merupakan kejadian aneh di dunia yang sampai sekarang masih dibahas di Perancis. Pasalnya, tepat pada hari yang sama, kepolisian Brittany menemukan seorang gadis yang sangat mirip dengan Pauline. Gadis tersebut bahkan sempat tinggal bersama keluarga Pauline untuk beberapa saat. Padahal, beberapa jam setelahnya Pauline ditemukan tewas di dekat sebuah perkebunan yang dimiliki oleh keluarganya. Tidak ada satu orang pun yang tahu siapa anak yang mirip Pauline tersebut, atau bagaimana nasibnya setelah kejadian ini. Misteri aneh di dunia selanjutnya terjadi di Indonesia. Dua tahun setelah Indonesia merdeka, sebuah kapal yang sedang berlayar di Selat Malaka mendapatkan sinyal SOS. Sinyal tersebut dideteksi datang dari kapal lain yang berlayar tidak jauh dari mereka. Dalam pesan SOS tersebut, terdengar seorang pria yang menangis meminta bantuan. Pria tersebut memohon siapapun yang mendengarnya untuk segera menolong kru dan kaptennya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, petugas pantai berhasil mengidentifikasi sinyal SOS. Sinyal tersebut ternyata datang dari kapal SSO orang Medan milik Belanda. Benar saja, setelah diperiksa, tidak ada satu orang pun yang selamat di dalam kapal tersebut. Anehnya lagi, kondisi mayat di kapal SSO orang Medan sudah membusuk. Artinya, para kru dan kapten sudah tewas setidaknya satu minggu sebelum mereka ditemukan. Lalu, siapa yang mengirimkan sinyal SOS? Kamu pasti pernah mendengar tentang mati suri. Kiranya, itulah yang terjadi pada wanita kelahiran Lancashire, Inggris, bernama Beverly Gilmore. Menurut The Sun, dilaporkan bahwa Beverly mengalami mati suri setidaknya sebulan tiga kali. Fenomena aneh ini mulai terjadi semenjak tahun 1987. Pada wartawan setempat, Beverly mengaku telah memecahkan rekor mati suri lebih dari seratus kali. Belum ada dokter atau ilmuwan yang bisa menjelaskan kejadian aneh di dunia ini. Nah, itulah tadi lima kejadian aneh di dunia yang tidak masuk akal dan belum bisa dijelaskan. Hingga saat ini, saya admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.